Pas malam aku ngemusik, kenceng banget, itu ada yang joget-joget Joget-joget, gimana maksudnya? Itu ada hantu, ikutan joget, itu yang mau jalan kesini Pas di jalan besar itu? Iya, itu ada kuntilanak juga, itu tiap bulan juga banyak yang mati disini Yang kecelakaan itu? Iya, ada itu, aku itu kecelakaan disitu Siapanya? Yang meninggalnya? Iya, terus ada kejadian lagi, malam satu suruh sama jam April 1 Kejadian apa tuh? Itu ada yang mandi di kamar mandi Jam berapa mandi? Jam 12 malam Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bareng saya Kang Hakim, apa kabar Sobat Berkah? Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja Dalam keadaan sehat walafiat Sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya Pada kesempatan siang hari ini, Kang Hakim sedang berada di jalan lingkar bendungan jati gede Dan tadi di perjalanan, Kang Hakim tuh gak sengaja melihat salah satu rumah yang berada di atas tebing Dan dilihat dari bawah, rumahnya itu seperti ada aura mistisnya Agak mengerikan kayak gitu ya Makanya Kang Hakim berhenti dan keluarkan kamera Nanti kita akan bercoba selaturahmi kepada pemilik rumah tersebut Karena konon katanya ya, di sepanjang jalan bendungan jati gede ini Jalan lingkar bendungan jati gede ini tuh terkenal akan keangkerannya Banyak sekali kejadian-kejadian mistis Apalagi kalau misalkan pengendara sepeda motor dan juga mobil melintas di jalan tersebut ketika malam hari Dan bagi para penonton yang penasaran dengan kondisi rumahnya Aura mistis di rumah tersebut seperti apa, dilihat dari bawah sini Tonton terus atau simak terus video ini Jangan lupa juga like, komen, subscribe, terus share video ini ke media sosial kalian Saya doakan yang membantu share video ini ke media sosial masing-masing Semoga rezekinya itu mengalir darah sebagainya air sungai Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin Tak lupa bagi para penonton yang sedang nonton video ini apabila belum melaksanakan sholat Silahkan sholat terlebih dahulu, jangan sampai adanya video ini Atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini Karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini Tuh, posisi rumahnya yang itu tuh, kelihatan gak? Gentengnya Kalau misalkan dari jalan sini gak kelihatan ya Juga kadang-kadang itu gak sengaja nih Pas mau belok disini, melihat ke atas kok kayak ada rumah Makanya berhenti disini nih Berhenti Dan langsung keluarin kamera Opening gitu ya Jalan menuju rumah tersebut nih sekarang Jalannya itu jalan setapak Jalan tanah kayak gini ya Hanya bisa masuk sepeda motor saja kesini Kalau di bawahnya jalan besar sih Dan di jalan besar tadi itu ya sering Banyak pengendara roda 2 dan juga roda 4 yang Mengalami kejadian mistis Atau kejadian aneh ya Diganggu sama makhluk koib itu Rumahnya itu mencil ya Jadi kalau dilihat dari bawah tadi ya Dari bawah sana itu Seperti tidak ada rumah Namun kenyataannya ini ada rumah loh Terus banyak Luan bambu juga ya Cuman lumayan capek juga nih Lanjak kesini Dan kesebelah sini Ada jalan ya Itu jalan setapak Juga sama Pake jembatan bambu Aduh lanjak lagi Bismillahirrahmanirrahim Ya mudah-mudahan pemilik rumahnya ada di rumah ya Tidak sedang Ke kebun atau kemana Nah namun tapi Suaranya kayaknya ada tuh Oh iya tuh Assalamualaikum Adek Teteh Assalamualaikum Aduh Capek juga ya Teteh ya Ternyata Teteh maaf Tadi Teteh gak sengaja ya Teteh Pas mau ke Kadipaten Lihat Rumah Teteh disini nih Kok bisa Teteh ada rumah Mencil di atas tebing gitu Jadi ini gak apa-apa nih Teteh Direkam ya Ini saya bawa kamera Gak apa-apa kan Teteh Karena kebetulan saya itu Konten kreator Suka bikin video Gak tau konten Rumah-rumah mencil Makanya tadi pas liat rumah Teteh Langsung aja keluarin kamera Opening Ya gak tau Tetehnya menerima atau enggak Teteh kita boleh kenalan gak Sama Teteh siapa ini Sama Tehranti Tehranti Ini tuh rumah Tehranti Tehranti disini tuh udah lama Tinggal disini Udah Udah lama Kalau Berapa tahun tuh kalau boleh tau Udah lama Udah lama Alasan Tehranti dan keluarga Tinggal disini Kenapa tuh Teteh Kalau memilih hidup mencil Itu Pindahan dari Itu Tenggelam Jadi pindah kesini Oh dari bendungan Pindahan dari Kampung yang ditenggelam Oh yang ditenggelamkan oleh bendungan Jadi Teteh tinggal disini Emang kebanyakan kayak gitu ya Yang rumahnya tenggelam Atau ditenggelamkan oleh bendungan Jati Gede Bikin rumahnya itu pada di hutan semua Di tempat-tempat mencil Kalau kesini ada akses sejarah lagi ya Kemana Teh? Itu Atas Kemana? Oh ini dapurnya ya Wih dapur rumah Teh Ranti boleh lihat Teh? Boleh Wih Dapur zaman dulu ya Masih pakai tungku Itu ada ayunan juga ya Ini tuh jalan kemana Teh? Ini ke atas Ke hutan? Iya Itu ada rumah satu lagi Oh itu rumah siapa itu? Itu rumah adek Oh adek Yang satunya lagi? Rumah adek juga Oh udah rumah adek Jadi satu keluarga semuanya pada pindah disini Tinggalnya itu disini Iya Oke Dan ini jalan kemana Teh? Itu ke hutan Kalau kesitu Ke hutan Iya Kalau sekarang Teteh Aktifitas atau kegiatan Ngapain aja nih Teh? Di rumah aja Di rumah Kalau suami? Kerja di Al-Kamil Oh kerja Yang di Masjid Al-Kamil itu Oke Oke Kalau orang tua berarti? Orang tua mah nyari rumput Nyari rumput? Oh itu miliaret tenag Iya Jadi Kalau mata pencaharian sekarang mah hilang mungkin ya Kalau di dulu mah di kampung yang dulu Tani atau berkebun Iya tani sekarang mah gak ada Gak ada Tenggelam itu sawahnya Tenggelam ya Teh ya Terendam oleh bendungan Tapi aman Teh selamat tinggal disini? Aman lah Aman gitu Gak ada Hal-hal goib atau hal-hal mistis Karena dilihat dari bawah Rumah Teh itu kayak kental banget Aura mistisnya gitu Kayak serem Mengerikan Iya ada ah Waktu dulu mah Waktu dulu Pas awal-awal tinggal disini? Iya Gimana tuh ceritanya Teh? Itu Pas malam aku ngemusik ah Kenceng banget Itu ada yang joget-joget ah Joget-joget Gimana maksudnya? Itu ada Hantu Ikutan joget iya Hantu ikutan joget Iya Wujud hantunya kayak gimana? Rambutnya panjang ah Itu cewek Kuntilanak maksudnya? Iya Kok bisa joget-joget ya? Kuntilanak Jogetnya kayak gimana Teh? Joget ah Joget kayak gimana? Contoh bisa digambarin gak? Oh ya gitu Gimana? Gimana Teh coba? Joget gini ah Kuntinya itu joget seperti itu Tetehnya itu Nyalain musiknya sambil joget-joget juga sama? Iya Itu ikut-ikutan Ada persis langsung di samping atau di depan? Di depan Aduh Teteh ketika lihat itu gimana dong reaksinya? Gak takut Langsung lari Iya ke kamar Ternyata Kuntilanak juga butuh hiburan ya? Iya Suka joget-joget juga Atau mungkin dulunya si Kunti tersebut itu Waktu semasa hidupnya mantan penyanyi itu ya? Penyanyi dangdut kali Terus selain itu Teh pernah ada kejadian yang lain gak? Selain lihat yang joget-joget Ada itu pas Itu di bawah Di bawah mana? Itu pas di jalan Pas Itu yang mau jalan kesini Pas di jalan besar itu? Iya Itu ada Ada Kuntilanak juga Oh sama? Iya Iya soalnya saya denger Kalau temen tuh yang lewat sini malam Atau misalkan Apa? Pawa mobil Pawa motor Kayak gitu ya Katanya tuh emang di jalan lingkar bendungan jati gede ini Sering mengalami hal-hal mistis Atau hal-hal goib ya Teh ya Iya emang Terus juga disini tuh sering terjadi kecelakaan maut bener gak Teh? Iya bener Oh sering terjadi Banyak iya Tiap tahun ada Bukan tiap tahun juga Tiap bulan? Itu tiap bulan juga banyak yang mati disini mah Yang kecelakaan itu? Iya Itu gimana cerita? Terlawan jalannya Yang sunmari itu Gimana? Kalau hari Minggu ah Yang sunmari itu Oh iya Yang kalau misalkan hari Minggu kan ya banyak yang itu ya Yang turing gitu ya Sunmari bener Suka banyak yang celaka Sampai meninggal? Iya Ngeri ya tuh Karena emang denger-dengar juga ya gosipnya Atau mitosnya katanya Setelah jadinya bendungan jati gede itu Minta tumbalnya itu Segini ya Teh ya Secang gembeas Senanya Berapa ratus orang Berapa ribu orang Yang bakal meninggal gitu ya Tapi itu Teh Setelah Mungkin ada yang kecelakaan maut Atau misalkan tabrakan disini Atau gimana gitu ya Teh Itu ada gak Gentayangan yang gentayangan kayak gitu Teh? Ada itu tuh Aku itu Selaka disitu tuh Di jalan itu Sampai meninggal Udah ada itu ke rumah Siapanya? Yang meninggalnya? Iya Yang meninggalnya itu datang ke rumah? Ketuk-ketuk pintu Ihh Ke rumah Teteh ini? Iya Atau Teteh gimana tuh? Bisa tidur gak? Ya gak bisa Takut Itu selama berapa hari Teh teror kayak gitunya Teh? Tiga hari lah Tiga hari berturut-turut Kalo misalkan ada yang kecelakaan maut Kalo awahnya gentayangan itu Ketuk-ketuk pintu ke rumah Teteh? Iya Ketuk rumah aku Luar biasa Serem juga ya Teh? Iya Saya sampe merinding Pantesan Dilihat dari bawah itu Aura rumah Teteh ini Yang ini ya Rumahnya Teh Auranya tuh beda gitu Kayak Mistisnya itu bakal kental banget Apalagi ini disini ada Pohon apa ini Teh? Ini Kau bohong Pohon kaung kan Banyak itunya Teh Banyak hantunya Kata orang Bener gak Teh? Iya Disini ada gak Teh? Ada Apa tuh? Waktu itu Iya kuntilanak juga Jadi disini mah kunti semua? Iya Kok aneh ya? Iya disini juga ada Jadi yang disering dilihat mah kuntilanak Iya Kalo genderoboh pocongnya kayak gitu mah gak ada ya? Gak ada Mungkin dulunya disini ada Arwah wanita yang mati gitu ya Yang meninggal Itu pernah gak Teh? Ada yang Perempuan yang meninggal kecelakaan mau di jalan? Gak ada Gak ada? Gak ada Kebanyakannya laki-laki Siapa tau mungkin korinnya itu Korinnya ya Kalau misalkan ada yang wanita Korinnya tuh gak Belum tenang atau gimana Jadi suka gentayangan disini Yang paling unik itu Tadi kata Teteh ikut joget ya Iya Teteh nyalain musiknya dimana? Di dalam rumah atau dimana? Di dalam rumah Tapi kenceng banget Oh kenceng? Iya Itu tiba-tiba ada Iya Malam jam 12 Jam 12 malam Kalo Teteh punya anak berapa Teh? Dua Dua Kalo suaminya di Al-Kamil masih kerja? Iya kerja di Al-Kamil Kan kalo misalkan di Al-Kamil Kalo gak salah sampe malam ya Teh? Iya Lalu Teteh sendirian aja di rumah Kalo suaminya belum pulang Iya bertiga sama anak Bertiga? Iya Waktu ada yang ikut joget juga lagi bertiga sama anak? Iya Jadi suaminya lagi gak ada di rumah? Ada Jarang di rumah Teteh sering ditinggalkan sama suaminya ya Luar biasa pemberani Teh Terus A ada kejadian lagi malam satu suruh sama Jumat Keliwon Kejadian apa tuh Teh? Itu ada yang mandi di kamar mandi Jam berapa mandinya? Jam 12 malam A Suami Teteh atau siapa? Bukan Bukan Anak ada Terus suami ada Gak tau siapa Emang kamar mandinya dimana? Ini disini A Di sebelah mana? Itu dedenya tuh Padahal liatin di jendela ya Itu A Oh disana? Iya ngabisin air Oh di kamar mandi itu? Iya Jadi setiap malam satu suruh dan juga malam Jumat Keliwon Itu pasti ada yang ikut mandi? Iya Kayak itu kan biasanya malam satu suruh itu malam-malam keramat ya? Iya Malam-malam para karuhun kayak gitu? Iya itu ada makam keramat di atas Oh di atas itu ada makam keramat? Iya Lama Teh yang ikut mandinya? Lama Teteh sempat cek gak liat gitu? Gak takut 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 karena suami dan juga anak ada di kamar gitu ya? Tapi jelas banget kayak ada yang mandi Iya Habisin air Habisin air Serem banget ya Kira-kira menurut para penonton apa tuh? Yang setiap malam satu suruh dan juga malam Jumat Keliwon Ada yang ikut mandi Di kamar mandinya Teh Ratna ini Kalau airnya nih Teh Air yang mengalir kesini Buat mandi itu airnya dari mana? Dari mata air atau dari mana? Iya dari situ Dari penggunungan Dari penggunungan langsung Dari Hulu Cahi Mencuk Sunda Temanya Tina Hulu Cahi Atau dari sumber mata air langsung Biasanya kan kalau sumber mata air Ya ada yang hantu-hantu kayak gitu ya Serem banget ya Teh ya Iya Tapi Teh sekarang udah terbiasa Udah biasa Jadi kalau misalkan malam Jumat Keliwon Biasanya 40 hari sekali ya Iya 40 hari sekali ya Kalau misalkan yang punya keris Yang kayak gitu dimandiin Itu juga mungkin ikut mandi Atau Teh mungkin punya pegangan Punya keris atau apa Nggak di rumah Nggak Oh nggak? Orang tua mungkin punya nggak pegangan yang kayak gitu Nggak tahu kalau orang tua Biasanya kalau misalkan yang ikut mandi kayak gitu Kalau malam-malam sakral itu Ya hodam Hodam ya hodamnya yang dijaga gitu Yang dirawat gitu sama orang tua Teteh atau karuhun Teteh terdahulu Gak tahu Kalau orang tua mah Tapi Teteh emang nggak punya Nggak punya Oke Itu adanya lagi apa tuh? Terus pas di pohon bambu itu tuh Dimana Teh? Itu tuh Yang bawah? Iya Suka ada nenek-nenek sama kakek-kakek Nangis Nangis? Iya Dikira itu Dikira orang tua pas dilihat Nggak ada bukan Cuman ada suaranya doang? Iya Si Itu kalau abis maghribnya nggak berani keluar Jadi suaranya itu pas abis maghrib? Iya Soalnya takut itu soalnya Istri semua di rumahnya Nggak ada Laki-lakinya? Nggak ada Jadi kalau misalkan malam itu Ya karena suaminya kerja ya? Iya Serja di Masjid Al-Kamil Cewek semua takut Cewek semua di rumah Teteh emang Jadi kalau misalkan abis maghribnya Teteh emang Diam aja mungkin ya di depan rumah ya? Iya Bukan di depan rumah maksudnya di dalam rumah Maksudnya kayak gitu Terus di atas suka ada yang nangis Nangis suara kayak gimana Teteh maksudnya? Iya nangis Kunti kali ya Nangisnya kayak gimana Teteh bisa di Praktikin nggak dijelasin? Nekikik Iya Iya mungkin yang kunti yang sering nampakin itu ya Iya Yang pernah ikut joget itu Terus ada lagi itu yang morobabi itu Itu mobilnya di bawah Itu tuh di parkiran itu Nggak pulang-pulang udah lima hari Lima hari nggak pulang-pulang? Iya Itu dia mah kali Sebentar Tahu-tahu udah lama udah lima hari Nggak pulang-pulang Emangnya di atas sana tuh ada gerbang goib gitu Teteh? Ada Ada gerbang goib? Iya Jadi mungkin pantrangan orang yang masuk ke hutan sana Iya Ih serem juga itu Iya Pernah ada kejadian itu yang lagi nyari babi? Iya Morobagong Cynanya aja sudah tema Morobagong Lima dinten Ui-ui Sahur aja nama mernan sakedap Padahal lima hari Tapi oke terang tuh mobilnya tadi handap Eh Teteh ditaros tuh Teteh Ditanya sama Teteh Pas mereka pulang itu Jadi kata beliau mah Sebentar Sek-seknya sakedap Padahal ya Teteh lima hari Lima dinten Ih serem Posisinya tuh dimana Teteh? Di atas? Iya itu Di hutan yang atas? Iya Ih serem juga ya Teteh ya Iya Oke Ada yang nyari Bagong katanya lima hari nggak pulang-pulang Kalau ada yang hilang pernah nggak ada kejadian yang hilang di sana? Yang sampai nggak pulang lagi? Yang masuk ke hutan atas sana? Nggak ada Oh yang hilang mah nggak ada? Nggak ada Kalau yang hilang mah Kalau yang lama gitu Sering Ya ada Siapa tuh Teteh? Teteh Ratna namanya Teteh? Teteh Ranti Oh Teteh Ranti Oke Teteh Ranti Terima kasih ya Teteh Ranti Atas waktunya nih Udah berkenan diajak ngobrol Nah ini ada sedikit Ini nih buat jajan Anak kayaknya Mohon diterima ya Teteh ya Semoga Teteh Ranti dan keluarga sehat selalu Dan juga berkah selalu Iya Dan saya jujur nih ke Teteh Ranti ini Orangnya tuh berarti bener-bener pemberani ya Iya Sering ditinggal suaminya Hanya sama anak aja ya Teteh ya Di sini Terus banyak sekali gangguan makhluk goib Tapi betah gitu ya Jadi kalau misalkan abis maghribah Udah Teteh mah gak berani keluar lagi? Udah gak berani Soalnya istri sadaya dibumin aja Jadi itu berani keluar Keluar gitu Ya terus terus ingin Terus ayo suami pulang aja jam berapa Teteh kerja? Kadang jam 2 malam Pulang ya Teteh Soalnya Bagian malam? Iya Ya udah tuh Teteh ya Saya pamit pulang Terima kasih nih Teteh Atas waktunya sekali lagi Semoga Teteh dan keluarga sehat selalu Oke teman-teman Itulah tadi ya Kunjungan saya ke rumahnya Teteh Ranti Yang berada di atas tebing Dan di rumah Teteh Ranti ini Sering banyak kejadian-kejadian mistis Atau kejadian-kejadian aneh Karena di bawahnya itu Di jalan lingkar bendungan jati gede Sering terjadi kecelakaan maut Apalagi kalau misalkan malam Satu suro tadi tanya ya? Malam Satu suro dan juga malam Jumat Keliwon Di rumahnya Teteh Ranti itu Suka ada yang ikut mandi Dan pernah ada kejadian juga Katanya Di atas hutan sana tuh Di hutan angker Itu ada yang lagi Memburu babi Atau morobagong ya Istilah dalam bahasa Sunda itu Lima hari nggak pulang-pulang Pas mereka pulang Teteh Ranti tanya Katanya cuma sebentar loh Di atasnya itu Nggak lama Namun sampai lima hari Karena di atas sana itu Ada gerbang goib Jadi pantrangan banget Bagi orang-orang sini Masuk ke hutan angker Yang ada di atas sana tuh Serem Gimana menurut kalian Aura yang ada di sekitaran rumah Teteh Ranti ini Mengerikan Atau menyenangkan Menurut saya sih mengerikan Kental banget mistisnya di bawah sana tuh Dari bawah sana tuh Dilihat itu Kental banget aura mistis Di rumah Teteh Ranti ini Apalagi di tanjakan sini nih Katanya di tanjakan sini tuh Sering ada kuntilanak Saya Kang Hakim memindu diri Sampai ketemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih